Usaha Pemerataan Pembangunan Desa dan Kota Usaha pemerataan pembangunan desa dan kota merujuk pada upaya untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lainnya antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan dalam suatu negara atau wilayah. Tujuan utama dari usaha pemerataan pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan antara kota dan desa serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh semua penduduk tanpa memandang lokasi geografis mereka. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota meliputi Alokasi Sumber Daya Memastikan alokasi sumber daya baik dari sisi anggaran maupun pengembangan proyek merata antara desa dan kota Hal ini bisa mencakup investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik. Peningkatan Akses Meningkatkan Akses Penduduk Desa terhadap pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Ini dapat diwujudkan melalui pembangunan sekolah, klinik, pusat kesehatan, dan layanan perbankan di desa. Pengembangan Ekonomi Lokal Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di desa sehingga masyarakat lokal memiliki peluang ekonomi yang lebih baik tanpa harus berpindah ke kota. Program pelatihan, akses ke modal usaha, dan pemasaran produk lokal juga penting. Peningkatan Keterampilan Memberikan pelatihan keterampilan kepada penduduk desa agar mereka memiliki keahlian yang dapat meningkatkan peluang kerja atau membantu dalam pengembangan usaha mereka sendiri. Dan Pengembangan Agrowisata Mengembangkan sektor pariwisata di desa dengan memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kerajinan lokal. Ini bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Penting untuk diingat bahwa usaha pemerataan pembangunan desa dan kota melibatkan berbagai faktor yang kompleks dan tergantung pada konteks setempat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sering diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.